Halo guys, jadi kali ini aku mau bikin makanan, tapi aku gak mau kasih tau ke kalian aku bikin makanan apa Jadi ini tuh aku lagi mau bikin topik-topiknya dulu, tadi aku udah jadi ayam pentung, terus ini aku lagi mau bikin telur gulung Next, saya bikin cabai kecil juga, abis gitu aku juga mau bikin tomat Bingung gak tuh kalian aku mau bikin apa? Abis gitu gak lupa juga aku mau bikin selada Makin bingung kan? Apalagi ini aku lagi mau bikin mentimunnya Sebelum disusun kita bikin dasarnya dulu Yah jadi ketauan ya guys, aku ini mau bikin mie Yaudah gak apa-apa, pokoknya aku mau susun dulu toppingnya Letak toppingnya itu harus sama persis ya guys Soalnya disini aku lagi bikin replika mie goreng hot and spicy dari Best Walk Kali ini dari Provinsi Jawa Timur ya guys Aku mau bikin rawon Pertama-tama of course potong-potong dagingnya Aku disini pake dua warna coklat yang berbeda Supaya nanti dagingnya itu bervariasi Terus aku potong-potong kotak dan aku kasih tekstur Semua dagingnya jangan lupa dikasih tekstur ya guys Abis itu langsung tempel aja dagingnya di mangkuknya Gila gak sih kelorawan dagingnya sebanyak ini? Kayaknya yang dagang bakal rugi sih guys Nextnya ini part paling lucu menurut aku Soalnya aku disini mau bikin toge Aku bikin putih-putihnya terus aku bikin kepalanya juga Bikin beberapa ya guys Sebelum tempel toge-nya aku disini mau kasih kuahnya dulu Kayak biasa ya guys Resin disampur soft pastel Abis itu baru kita tempel toge-nya di atasnya Dan yang terakhir topping daun bawangnya Abis gitu jadi deh Yang kali ini cukup simpel sih ya Halo guys Sudah lama banget aku mau bikin video Jadi kali ini aku mau balik bikin kuliner Indonesia lagi Yaitu bolong meranti kas medan Kalian pasti tau dong ini oleh-oleh kas medan banget Pertama-tama aku pake kle warna kuning gitu dipotong kotak Abis itu disini aku mau potongin kejunya satu-satu Aku potong tipis-tipis kejunya Kalau udah langsung kita susun Cara susunnya sama kayak bikin kue bolu beneran Disini aku pake krim terus di spread gitu Terus aku kasih balok keju yang gede Soalnya kalau kalian perhatiin Di dalam bulu meranti tuh ada satu batang keju yang gede gitu loh Abis itu baru ditabur sisa kejunya Aku sengaja bikin agak banyak Tupaya nanti bolunya itu keliatan full sama lebih enak Dan langsung kita gulung aja Kalau udah jadi kayak gini tinggal kita warnain atasnya Disini aku warnain pake sofa sel ya guys Terus abis itu ini step paling penting Kita mau bikin garis-garis putus di atas bulunya Jadi kas dari bulu meranti itu ada garis putus-putusnya Abis itu langsung kita potong aja Langsung kasih tekstur aja biar minum kayak bulu Gak lupa juga kasih tekstur di bagian yang dipotong juga Dan ini hasilnya Lalu mirip belum sih? Lalu dibawa dong Aku bikin makanan kas di arah mana lagi nih Halo guys Jadi kali ini aku mau bikin nanti dari sampah kle Hah kok sampah? Sampah yang aku maksud itu Dih asisak kle yang pernah aku buat Mau potong-potong kayak gini Terus aku tambahin juga warna yang lainnya Terus langsung diaduk aja Jangan lupa dipandetin juga guys Dibikin kayak kubus gini ya Abis itu langsung dipotong Tuh kan patternnya cantik banget Disitu potong sampe abis Dan disusun kayak gini Usahain jangan ada bolong ya guys Terus aku ratain pake penggiling Dan aku kasih tekstur juga Ini hasilnya Cantik banget gak sih? Abis itu aku mau catat pake catakan bulet Soalnya aku mau bikin anting start yang kecil gitu loh guys Langsung cetak aja semuanya Usahain catakin deket-deketan ya guys Supaya hasilnya banyak Terus langsung dipanggang aja sekitar 30 menitan Ini aku udah beres panggang Tinggal aku tampas di belakang antingnya Dan ini hasilnya Bener-bener esatik banget gak sih? Thanks for watching Halo guys Pasti gak ada yang sadar kan? By the way aku mau cerita Aku punya sungguh cewek Dia lagi suka banget sama aplikasi yang namanya Star Idol Disini kalian bisa bikin avatar kalian Bisa kalian ubah-ubah juga fitur mukanya Pilihan bajunya juga banyak banget Dan lucu-lucu semua Pantesan deh seharian bisa mainin ini terus Lanjut lagi ke videonya Sekarang aku mau susun semua toppingnya di atas minyak Buat posisi toppingnya aku usahain semirip mungkin sama aslinya Aku tampil tomat, udang, telur, sayurannya Gak lupa juga buat tampilin acaranya Dan ini hasilnya Coba kalian sekarang juga ngebusin omi Terus liat ini mirip apa gak? Thanks for watching Awalnya aku kira bikin tempe Asli pas aku baca komen ini dia gak hasil jadi gitu loh Aku bukan bikin tempe guys Tapi ini tekniknya aku pake Kalau aku biasanya bikin anting Jadi aku pake beberapa warna polymer clay Terus aku cincang Terus ini aku kasih makeup powder Abis gitu dikasih juga cat warna putih Semua warna hitam Terus langsung aduk aja semuanya Supaya rata Ini tuh teknik yang biasa aku pake Supaya bikin efek marble Terus abis itu aku kasih gold flakes Gak ada efek emas-masnya gitu Dan ini aku salah sih Aku tadi gak pake salun tangan pas nyampur Jadi warna catnya gak ilang dari tangan Abis gitu langsung disatuin aja Jadi tengetekan gitu Buat bikin kubus kayak gini Dan ini hasil potongannya Kalau udah diiris gitu Tinggal disatuin aja Kalau disatuin langsungnya digirin ke pasta machine Dan langsung kita cetak Cetak sesuai sama bentuk anti yang aku mau buat Abis gitu tinggal dipanggang Dan ini hasilnya Ini udah aku kasih resin ya guys Cantik banget kan efek marblenya Yang mau order ada billing nomor 2 ya Sampai jumpa di video selanjutnya